9 Star Hegemon Body Arts Season 542, Pusaran Aneh Ledakan Iblis bersayap perak baru saja menerkamnya, dan Longchen menamparnya dengan santai, dan Iblis bersayap perak itu langsung berubah menjadi abu terbang. Itu hilang. Meskipun tubuh Iblis bersayap perak itu busuk dan rentan terhadap satu pukulan, setelah bertahun-tahun, aura ganasnya tidak berkurang sedikitpun. Itu hanya mayat, dan Longchen sulit membayangkan betapa kejamnya Iblis bersayap perak ini jika dia masih hidup. Di tangan monster yang begitu ganas dan menakutkan, orang-orang kuat ini membeli waktu yang berharga selama 9 hari dan 10 negeri, memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tapi sekarang, berapa banyak umat manusia yang mengingat pengorbanan mereka? Betapa sedihnya mereka jika melihat keturunan yang mereka jaga mati-matian saling membunuh demi keinginan egois mereka sendiri, dan bahkan berkolusi dengan monster. Longchen menyingkirkan peti mati itu. Ketika mereka datang ke medan perang Feng Yu, Feng Shen Heige membagikan peti mati yang tak terhitung jumlahnya kepada semua orang. Diabadikan di Heige, biarkan jiwa kepahlawanan mereka beristirahat dalam damai. Longchen terus bergerak maju, dan menghadapi beberapa medan perang di sepanjang jalan, tetapi melihat medan perang ini, Longchen sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Longchen melihat beberapa tulang yang relatif terpelihara dengan baik, yang sekilas adalah tulang umat manusia, tetapi dia tidak menyangka bahwa tulang-tulang ini memiliki jejak kehancuran manusia. Kepala beberapa orang dipenggal, dan tulang rusuk beberapa orang dipatahkan. Dilihat dari jejaknya, itu harus menjadi hal yang modern. Tak perlu dikatakan, mereka adalah orang-orang yang memasuki medan perang Feng Yu. Saya melihat tanda kaisar di tulang orang-orang ini, hancurkan dan ambil kembali untuk dipelajari. Bagian yang tersisa, karena tidak memiliki nilai penelitian, dibuang begitu saja di sini. Ini semacam penistaan, semacam penistaan yang tak termaafkan. Meskipun tidak semua orang yang memasuki medan perang Feng Yu adalah ras manusia, tidak peduli ras apa mereka, selama mereka adalah penduduk asli dari sembilan langit dan sepuluh tempat, orang-orang kuat yang tewas dalam pertempuran ini, adalah pahlawan yang melindungi mereka. Tanpa perlindungan mereka, sembilan langit dan sepuluh bumi sudah lama tidak ada lagi. Bagaimana mereka bisa memperlakukan dermawan mereka seperti ini? Perilaku tidak tahu berterima kasih semacam ini, bahkan hewan pun tidak bisa melakukannya, bukan? Sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali, jika tidak, aku akan menghancurkan mereka sampai mati satu per satu saat kita pertama kali bertemu. Long Chen mengertakkan gigi, perilaku seperti ini benar-benar keterlaluan. Long Chen tidak mengharapkan peluang untuk dirinya sendiri. Selama dia melihat sisa-sisa kekuatan kuno di sepanjang jalan, Long Chen akan dengan hati-hati menyingkirkan sisa-sisa itu dengan hormat. Namun, di beberapa mayat lengkap, Long Chen melihat Rune tak berujung diukir di tulang lengan. Setelah identifikasi yang cermat, saya merasa ini harus menjadi serangkaian latihan, tetapi sangat sulit untuk diuraikan hanya dengan Rune dan tanpa anotasi. Long Chen tidak punya waktu untuk menguraikannya, jadi dia hanya bisa menyimpannya dulu, lalu menyerahkannya ke Feng Shen Hei Gei, dan mereka akan menemukan cara untuk menguraikannya. Pemilik mayat ini pasti sangat kuat. Setelah membunuh musuh, dia masih memiliki kekuatan untuk mengukir apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya di tulang, menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Long Chen juga menemukan banyak senjata, tetapi sayangnya senjata tersebut telah rusak, dan semangat senjata tersebut telah lama menghilang. Bahkan jika ada Rune, mereka terlalu redup untuk dikenali, atau mereka benar-benar menghilang. Namun, Long Chen menyingkirkannya dengan santai. Dia sangat menghormati senjata yang rusak ini. Pemiliknya adalah pahlawan, jadi mengapa tidak? Namun, sikap hormat Long Chen terhadap senjata yang rusak ini menggerakkan Long Gu Si Yue dan Qian Kuning. Meskipun Qian Kuning terkadang berpikir bahwa Long Chen bodoh, dan Dragon Bone Si Yue terkadang berpikir bahwa Long Chen sangat pengecut, tetapi mereka tidak tahu mengapa, mereka hanya ingin bersama Long Chen. Bahkan Qian Kuning tidak tahu mengapa dia mengenali pemiliknya dengan bingung. Masuk akal bahwa Long Chen bukanlah pemilik yang paling ideal. Sekarang, mereka tiba-tiba mengerti bahwa mereka bersedia bersama Long Chen karena Long Chen tidak pernah menganggap mereka sebagai senjata, tetapi sebagai mitra yang bergantung pada hidup dan mati. Orang kepercayaan Chen, saudara laki-laki berdarah panas, dan kerabat dekat memiliki status yang sama. Ini hampir selesai. Sulit untuk memecahkan guci tanah dari sumur, dan sang jenderal pasti akan mati sebelum pertempuran. Mati di medan perang akan selalu lebih bahagia daripada dibiarkan berkarat. Meskipun Long Gu Si Yue tergerak, dia tetap berkata dengan tidak sabar. Dragon Bone Si Yue adalah petarung gila. Misinya adalah untuk melawan dan membunuh. Lebih baik mati daripada disingkirkan oleh Long Chen di benua Tianwu. Harga dirinya tidak memungkinkan untuk melepaskannya. Seret. Meskipun apa yang dikatakan Long Gu Si Yue masuk akal, selama Long Chen melihatnya, dia akan menyimpannya. Lagipula, itu tidak memakan banyak waktu. Saat Long Chen bergerak maju, cahaya di depannya menjadi semakin gelap, dan sulit untuk melihat jauh. Namun, Long Chen secara bertahap melihat beberapa setan bersayap perak berjalan-jalan di kegelapan yang berkabut. Setan bersayap perak ini telah kehilangan jiwa mereka, tetapi tubuh mereka abadi. Ketika Long Chen mendekati mereka, itu akan aktif menyerang. Ledakan. Long Chen meledakan iblis surgawi bersayap perak dengan satu pukulan. Namun, iblis surgawi bersayap perak ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya jauh lebih kuat. Namun, setelah berjalan selama beberapa waktu, Long Chen menemukan bahwa semakin sedikit mayat manusia di depannya, tetapi semakin banyak setan bersayap perak yang berkeliaran. Pada awalnya, tubuh iblis bersayap perak ini busuk dan rentan, tetapi kemudian, mereka menjadi semakin kuat. Setelah dibunuh oleh Long Chen, mereka tidak lagi berubah menjadi flash, melainkan berubah menjadi potongan daging. Nanti, ketika Long Chen membunuh iblis bersayap perak itu, darah iblis akan keluar. Long Chen mencoba membuang mayat iblis bersayap perak ini ke ruang yang kacau, dan bahkan melepaskan energi kehidupan yang tipis. Ini mengejutkan Long Chen. Setelah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mayat-mayat ini masih mempertahankan energi kehidupan. Vitalitas iblis bersayap perak ini terlalu menakutkan. Sepanjang jalan lurus ke depan, tetapi Long Chen tidak menyadari bahwa rute yang dialalui tampaknya lurus, tetapi sebenarnya dia bergerak maju menurut busur yang aneh, secara bertahap melepaskan diri dari perjanjian dengan Tang Waner dan yang lainnya. Arah, tetapi bergerak menuju area inti dari arah lain. Raung. Semakin Long Chen bergerak maju, semakin banyak iblis bersayap perak. Energi darah dari iblis bersayap perak ini menjadi semakin kuat. Tubuh mereka tidak lagi kaku dan mulai lentur. Mereka bukan lagi mayat biasa. Sebagian besar iblis bersayap perak ini berada di atas kaisar lima urat, dan kekuatan fisik mereka mencengangkan. Bahkan jika mereka adalah mayat, kekuatan tempur mereka masih agak menakutkan. Ledakan. Dengan keras, Long Chen meninju iblis bersayap perak tingkat enam tingkat kaisar. Akibatnya, salah satu lengan iblis bersayap perak itu hancur, dan daging serta darahnya beterbangan seperti iblis yang hidup. Tidak banyak perbedaan lagi. Ada semakin banyak setan bersayap perak di sini. Menghitung waktu, semua orang seharusnya sudah tiba. Saya harus bergegas dan tidak membiarkan mereka menunggu saya terlalu lama. Hati Long Chen bergetar, dia mengayunkan tinjunya dan bergegas maju. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa arah yang dia tuju adalah pusaran hitam besar, yang seperti mulut setan, diam-diam menunggu Long Chen datang ke pintunya. Bab 5.412, Iblis bersayap perak yang menakutkan. Ledakan. Semakin banyak Long Chen menyerbu ke depan, semakin banyak iblis langit bersayap perak di depannya. Pada awalnya, satu atau dua, paling banyak tujuh atau delapan muncul bersamaan. Kemudian, kelompok dan kelompok dengan panik bergegas menuju Long Chen. Fluktuasi energi dan darah dari iblis bersayap perak ini semakin kuat dan kuat, dan fluktuasi jiwa mereka semakin kuat dan kuat. Mereka bukan lagi mayat yang kaku, seolah-olah mereka telah diberkahi dengan jiwa dan kehendak oleh suatu kekuatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Ye Lingkong sebelumnya. Long Chen terkejut. Semakin banyak iblis surgawi bersayap perak ini, dan mereka semakin kuat dan kuat. Mereka sudah memiliki rasa bertarung, naluri bertarung mereka telah diaktifkan, dan mereka bahkan sudah mulai menunjukkan kekuatan magis. Karena iblis bersayap perak ini adalah mayat, mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak dapat bertahan dalam jumlah besar. Jika sebuah tim dikelilingi oleh begitu banyak iblis bersayap perak, itu masih sangat berbahaya. Long Chen tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir tentang pasukan naga yang tersembunyi. Ufff-puff. Long Chen berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, meledakan petir, menembus kepala mayat iblis ini. Untuk membunuh mayat iblis lebih cepat, Long Chen memanggil Lei Lingkong untuk membantu. Bagian tengah alis adalah tumit akilis dari setan bersayap perak ini. Karena reaksinya yang lambat, Lei Lingkong dapat membunuh dengan tepat tanpa banyak usaha. Setan bersayap perak yang terbunuh semuanya dikumpulkan oleh Lei Lingkong ke dalam ruang yang kacau dan dibuang ke tanah hitam. Saat ini, mayat iblis sudah mulai melepaskan energi kehidupan dalam jumlah besar. Itu adalah mumi yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Energi kehidupan yang dilepaskan oleh iblis bersayap perak tingkat lima urat kaisar hampir setara dengan monster manusia tingkat kaisar yang baru saja dibunuh. Tidak, ini aneh. Tampaknya ada kekuatan yang menambah darah dan kekuatan hidup mereka yang hilang, mencoba untuk menghidupkan kembali mereka sepenuhnya. Hati Long Chen bergetar, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sepanjang jalan, Long Chen merasakan hukum dan aura yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, dan dia bahkan bisa merasakan distorsi ruang dan waktu. Kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat ke pusaran gelap saat ini. Pusaran gelap itu sangat besar, dan dia ada di dalamnya, tetapi dia tidak bisa merasakan fluktuasi sama sekali. Semakin banyak Anda maju, semakin banyak iblis surgawi bersayap perak di depan Anda. Awalnya mereka berkeliaran tanpa tujuan, tetapi kemudian, mereka benar-benar duduk bersila di tanah, seolah-olah sedang berkultivasi. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka meraum dan membunuh, dan bola mata mereka yang keriput menjadi montok. Pada saat ini, selain fluktuasi abnormal pada jiwa mereka, mereka hampir tidak dapat merasakan bahwa mereka sudah mati. Uff! Long Chen meninju iblis surgawi bersayap perak, dan tinju lawan ditiup oleh Long Chen, darah iblis itu terciprat, dan Long Chen juga terkejut sampai sakit di pergelangan tangannya. Saat lengan iblis bersayap perak itu bergetar, sebuah tangan baru segera muncul, dan itu menyerang Long Chen lagi. Di regenerasi, Long Chen terkejut. Anggota tubuh yang terputus dapat diregenerasi, jadi dalam arti tertentu, mereka bukan lagi mayat. Uff! Alis mayat iblis ditusuk oleh tombak tulang, yang direnggut oleh Long Chen dari Ying Tianhua. Dragon Bone Siwe meremehkan untuk membunuh mayat iblis semacam ini. Jika Anda menggunakannya untuk bertarung, Dragon Bone Siwe tidak akan senang. Long Chen kebetulan menguduskan Gu yang terlebih dahulu. Tombak tulang menembus mayat iblis, dan darah menodai tulang. Namun, Long Chen merasakan fluktuasi aneh pada tulang tombak. Kehendak jiwa naga dari tombak tulang menunjukkan tanda-tanda terbangun. Apakah kamu mencium bau yang familiar? Long Chen memandangi tombak tulang, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tampaknya tombak tulang ini dulunya adalah prajurit pembunuh iblis. Ketika diwarnai dengan darah iblis, itu akan memiliki fluktuasi yang aneh. Uff! Uff! Long Chen memegang tombak tulang panjang dan bergegas, tak terkalahkan. Ratusan juta tombak guntur mengguncang tubuh Long Chen. Lei Lingar membantu Long Chen membersihkan mayat-mayat itu, mengumpulkannya ke dalam ruang yang kacau, dan melemparkannya ke tanah hitam. Berdengung. Tombak tulang meminum darah iblis, semangat juangnya berangsur-angsur terbangun, dan Rune redup pada tombak menunjukkan tanda-tanda menyala. Kamu jatuh ke tangan Ying Tianhua, itu benar-benar permata tersembunyi. Kamu perlu menemukan pasangan yang lebih baik dan lebih cocok untukmu. Uff! Uff! Tombak tulang secepat kilat, tak terkalahkan, dan iblis bersayap perak itu hancur berkeping-keping. Ho! Ho! Pada saat ini, Long Chen terkejut menemukan bahwa ada semakin banyak setan bersayap perak di sekitarnya, dan mereka menjadi semakin kuat. Long Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang iblis bersayap perak. Pada saat yang sama, ruang mulai berputar dan robek tanpa henti. Pada saat itu, Long Chen tidak bisa mengatakan arah untuk sesaat, dan sebelum dia sempat berpikir, dia bertarung dengan panik dengan tombak tulang. Boom! 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 Setan surgawi bersayap perak di depan menjadi semakin menakutkan. Meskipun alam masih merupakan keberadaan tingkat kaisar dengan lima urat dan enam urat, Rune tak berujung mengalir di sekitar mereka, dan sayap perak menyala, menusuk mata. Hal yang paling menakutkan adalah ada udara kekacauan yang beredar di tubuh mereka, dan darah iblis yang menakutkan membentuk medan magnet yang luas, yang dengan gila-gilaan menekan Long Chen. Apa yang sedang terjadi? Long Chen tercengang, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan ruang serta waktu berubah dengan tenang. Panggilan. Tiba-tiba, di bawah distorsi ruang, tangan Long Chen tiba-tiba kosong, dan tombak tulang di tangannya menghilang. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat pemandangan aneh dalam hidupnya. Yang lebih aneh lagi adalah Lei Ling Er, yang mengikutinya, juga menghilang. Pada saat yang sama, Long Chen kehilangan kontak dengan Dragon Bone Sieyue dan Qian Kun Cauldron. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak bisa melihat ruang yang kacau lagi. Berdengung. Tiba-tiba kehampaan itu terkoyak, dan cakar tajam menembus kehampaan, langsung menuju Long Chen. Itu adalah iblis bersayap perak tingkat enam urat kaisar, tetapi itu bukan mayat, tetapi iblis bersayap perak asli. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa iblis bersayap perak memiliki rune enam warna yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan paksaannya menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada kaisar dewa setengah langkah itu. Long Chen tidak bisa memahami semua yang ada di depannya. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia masih merasa panik. Ledakan. Teriak Long Chen dengan marah, bintang-bintang di atas tinjunya berputar, dia membanting cakar yang tajam, seluruh tubuhnya meledak, tinju Long Chen sangat sakit, darah berceceran, dan dia ditangkap oleh cakar tajam iblis bersayap perak. Beberapa bukaan panjang dan besar. Long Chen menatap tinjunya dengan tak percaya, kekuatan bintangnya tidak bisa menahan cakarnya yang tajam. Berdengung. Setan langit bersayap perak dibalik gelombang Soverse.com gelombang sayap perak dipotong seperti pisau langit, dan paksaan kekerasan membuat Long Chen mati lemas untuk sementara waktu. Long Chen belum pernah melihat iblis bersayap perak yang begitu menakutkan. Saat ini, dia sepertinya berada dalam mimpi buruk. Saat ini, di sekelilingnya ada iblis bersayap perak yang menakutkan. Dia tidak berani mundur atau menghindar, jadi dia hanya bisa memblokir. Ledakan. Dengan keras, lengan Long Chen mati rasa karena shock, tenggorokannya terasa manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Long Chen menjadi gila. Apa-apaan ini? Bagaimana iblis bersayap perak ini menjadi ratusan kali lebih kuat dalam sekejap? Tepat ketika Long Chen hendak memanggil tubuh pertempuran bintang delapan untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, pedang panjang tiba-tiba merobek kehampaan, dan iblis bersayap perak yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi bubuk. Kemudian angin semerbak menerpa, sesosok cantik muncul, meraih lengan Long Chen, dan menariknya langsung keluar dari pengepungan iblis bersayap perak itu. Ketika Long Chen terbang ke udara dengan orang itu, Long Chen melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bab 5413, Pria Kuat di Zaman Kekacauan Ini adalah medan perang tanpa akhir. Setan bersayap perak yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini dari segala arah seperti air pasang. Setan langit bersayap perak ini semuanya dikelilingi oleh energi kacau, dan kekuatan sihir mereka mengejutkan. Long Chen belum pernah melihat iblis surgawi bersayap perak yang begitu kuat. Orang yang menghentikan Long Chen ternyata adalah seorang wanita kurus yang mengenakan pakaian yang sangat tua. Tiga urat energi naga melilit tubuhnya, dia adalah orang bijak surgawi dengan tiga urat, tetapi auranya sangat mencengangkan. Di bawah keterikatan tiga energi naga Tian Mai, kekuatan ilahinya mencengangkan, dan dia menarik Long Chen untuk membunuh dari iblis bersayap perak yang tak ada habisnya. Kemana pun dia lewat, dia tak terkalahkan. Jatuh. Berdengung. Tiba-tiba sebuah pesona muncul di depannya, dan wanita itu membawa Long Chen ke dalam pesona itu. Baru pada saat itulah Long Chen melihat ada sekelompok pria dan wanita muda di dalam pesona. Pria dan wanita muda ini berlumuran darah dan terlihat lelah, tetapi seperti wanita yang menyelamatkan Long Chen, mereka semua memiliki aura yang mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Tian Seng Qiang yang begitu menakutkan. Oleh. Ketika orang-orang ini melihat Long Chen, mata mereka penuh keterkejutan, dan wanita yang menyelamatkan Long Chen bertanya. Adik kecil, bagaimana kamu datang ke sini? Basis kultivasi Anda sangat lemah, bukankah Anda datang ke sini untuk mati? Saya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nafasnya. Tiba-tiba, seseorang berseru, dan untuk sesaat, kesadaran orang-orang ini menyapu tubuh Long Chen, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dipercaya. Adik laki-laki, kamu seharusnya tidak berasal dari era ini, kan? Seorang pria berbaju putih, yang tampaknya menjadi pemimpin di sini, memandang Long Chen dan bertanya dengan ragu. Tidak di era ini, Long Chen terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa aura di sini kaya, ribuan kali lebih kuat daripada di dunia Tianyuan, dan bahkan hukum surga sama sekali berbeda. Di sini, Long Chen dapat merasakan kekuatan surga, memberkati dia sepanjang waktu, memberkati dia sepanjang waktu, kekuatan antara langit dan bumi, biarkan Long Chen memintanya sesuka hati. Tidak peduli di mana dia berada di sembilan surga, Long Chen tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, dia merasakan kedekatan surga dan bumi untuk pertama kalinya. Saat ini, dia adalah anak langit dan bumi, segala sesuatu di antara langit dan bumi, dia dapat menangani semuanya. Long Chen tidak pernah merasakan perasaan yang luar biasa itu dalam hidupnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Long Chen tampaknya telah melompat ke pelukan ibunya sendiri dari tangan ibu tiri yang kejam, dan dia benar-benar terpana saat ini. Antara langit dan bumi, mata telanjang dapat melihat bahwa jalan rune beredar, udara kekacauan meningkat, dan rantai keteraturan mendukung seluruh dunia. Long Chen memandang pria muda yang kuat ini dan merasakan aura tebal kekacauan di tubuh mereka. Pada saat itu, Long Chen sepertinya memahami sesuatu. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar menemukan ruang dan waktu dari generasi selanjutnya? Pria berbaju putih itu gemetar saat melihat ekspresi Long Chen, dan dia sangat bersemangat. Tidak hanya dia bersemangat, tetapi yang lain juga sangat bersemangat. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa ketika dia melawan iblis bersayap perak itu, dia dikirim ke sini karena alasan yang tidak diketahui. Setan surgawi bersayap perak di sini sangat kuat. Energi kekacauan dalam tubuh para murid muda ini sangat murni. Long Chen menduga bahwa dunia tempat dia tinggal mungkin adalah zaman kekacauan. Long Chen tidak tahu mengapa, dia benar-benar melewati gerbang ruang dan waktu, jadi dia datang ke sini, tetapi Qian Kun Ding, Dragon Bone Siue, dan Chaos Orb tidak bersatu. Long Chen bahkan tidak tahu apakah kesadarannya telah melakukan perjalanan ke sini atau tubuh fisiknya telah melakukan perjalanan ke sini. Melihat orang yang bertanya, Long Chen menatap mata semua orang dengan jernih, dan Long Chen mengangguk. Long Chen mengangguk, dan pria dan wanita muda ini bersorak keras, sangat bersemangat. Wanita yang menyelamatkan Long Chen bahkan menutupi wajahnya dan menangis, tersedak dan berkata, hebat, hebat, ini menunjukkan bahwa umat manusia kita belum dikalahkan, dan umat manusia kita dapat terus bertahan. Yang lain juga sangat bersemangat, dekadensi dan kelesuan asli tersapu oleh kedatangan Long Chen. Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku seperti apa jadinya setelah sembilan langit dan sepuluh bumi? Pernahkah Anda mendengar tentang Tianhe Suanmen? Pria berbaju putih buru-buru berkata. Saat itulah Long Chen memperhatikan bahwa ada galaksi melengkung yang dibordir di kerah kelompok anak muda ini. Mungkin, ini adalah simbol Taoisme Tianhe yang dia katakan. Long Chen belum pernah mendengar tentang Tianhe Suanmen, tetapi dia tidak dapat secara langsung mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah mendengarnya. Itu sama saja dengan memberitahu mereka bahwa sekte tempat mereka berada akan dihancurkan sepenuhnya di masa depan, jadi itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Long Chen tidak bisa membohongi mereka, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, sembilan langit dan sepuluh tempat tinggalku hampir hancur. Pada akhirnya, hanya tersisa seratus wilayah dan seribu negara bagian dalam lingkup aktivitas manusia. Ya Tuhan, apakah ini sangat menyedihkan? Seru satu orang. Jangan menyela, biarkan adik laki-laki itu berbicara. Orang lain buru-buru berkata. Long Chen melanjutkan, di zaman kita, karena auranya tipis dan energi kekacauan hampir menghilang, kemajuan kultifasi kita lambat dan kekuatan kita lemah. Namun, umat manusia masih makmur, pulih dari retakan, dan pulih dengan cepat. Sekarang kekuatan ras manusia menyebar dengan cepat, dan para monster, melakukan kontak yang intens. Petik 2 Berbicara tentang monster, Long Chen kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika banyak ras manusia melupakan kebencian mereka terhadap monster dan mulai berkolusi dengan mereka, mereka akan merasa sedih. Jelas, orang-orang ini tidak mendengar maksud Long Chen. Kontak yang mereka pahami adalah balas dendam, dan mereka menjadi semakin senang. Adapun Tianhe Suanmen, saya belum pernah mendengarnya. Namun, saya menjelajahi dunia tak dikenal di surga Kaisar. Sejauh yang saya tahu, warisan kuno yang tak terhitung jumlahnya belum terputus. Hanya saja kekuatanku terbatas. Banyak tempat belum. Anda semua adalah naga di antara manusia, dan keturunan Anda juga harus menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Saya percaya bahwa Tianhe Suanmen akan berlanjut. Long Chen terhibur. Meskipun mereka sedikit kecewa ketika mendengar apa yang dikatakan Long Chen, mereka benar-benar lega mengetahui bahwa seluruh umat manusia akan terus berlanjut. Pria berbaju putih memandangi iblis bersayap perak tak berujung di sekitarnya dan berkata, pesona kita hanya bisa memberi kita kesempatan terakhir untuk bernafas. Kita tidak bisa menunggu bala bantuan. Tampaknya kita akan mati di sini, tetapi jika kita tahu sebelum kita mati bahwa umat manusia tidak punah, maka kita akan mati tanpa penyesalan. Petik 2 Ternyata mereka adalah tim elit Tianhe Suanmen, yang berpartisipasi dalam pertempuran berdarah antara umat manusia dan iblis bersayap perak, tetapi karena pengkhianatan para pengkhianat, mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Mendengar dikhianati, Long Chen merasakan sakit di hatinya. Pengkhianat ternyata tak henti-hentinya muncul di era manapun. Adik kecil, kamu datang ke sini secara tidak sengaja melalui gerbang ruang angkasa, kami harus mengirimu pergi secepat mungkin. Pria berbaju putih melambaikan tangannya, dan semua orang kuat yang hadir mengangkat senjata mereka pada saat bersamaan. Ledakan Pada saat ini, penghalang yang menutupi mereka akhirnya dihancurkan oleh iblis bersayap perak itu, dan iblis bersayap perak yang tak berujung menyerbu masuk seperti air pasang. Bab 5.414, Pedang Darah 3 Setan Mata Ledakan Setan surgawi bersayap perak yang tak berujung meraung masuk, menenggelamkan tempat itu seperti air pasang. Pria berbaju putih itu minum di sekujur tubuhnya, roda takdir di belakang punggungnya bergetar, dan enam urat energi naga surgawi terjalin di sekujur tubuhnya. Saat auranya meletus, Long Chen terkejut menemukan bahwa paksaannya bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Dewa Setengah Langkah itu. Apakah ini kekuatan yang kuat di era kekacauan? Long Chen terkejut. Pemaksaan Liu Mai Tian Sheng sebanding dengan Kaisar Dewa Setengah Langkah. Usianya berbeda, jadi jaraknya terlalu besar, kan? Yang lain juga memanggil Roulette of Destiny satu demi satu, memadatkan roh naga Tian Mai, dan mereka memegang pedang tajam, menghadapi iblis bersayap perak yang tak berujung untuk dibunuh. Xin Rui, lindungi adik laki-laki ini dan lindungi dia dengan baik. Kita harus segera menemukan lorong luar angkasa dan mengirimnya kembali. Pria berbaju putih itu berteriak keras. Saudara Yun Feng, jangan khawatir, bahkan jika dia mati, aku akan melindunginya dengan baik. Wanita bernama Xin Rui menjawab, dialah yang menyelamatkan Long Chen sejak awal. Dia tidak menghindar dari kecurigaan pria dan wanita, dia meraih lengan Long Chen dengan satu tangan, dan sekelompok orang melindunginya dan bergegas keluar. Puff puff. Pria bernama Yun Feng itu sangat kuat, dan energi naga di langit mengalir dengan cepat, dan terdengar suara samar nyanyian naga dan raungan harimau. Lima kecil, rasakan fluktuasi ruang, dan temukan posisi saluran ruang secepat mungkin. Yun Feng berteriak. Pria bernama Xiao Hu itu terlihat seperti anak laki-laki yang sangat pemalu. Di tim ini, dia adalah yang termuda dan memiliki tingkat kultivasi terendah. Mendengar perintah Yun Feng, dia memegang cakram emas di tangannya, Rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di cakram itu, semburan kekuatan ruang melonjak, dan sebuah penunjuk muncul, berputar dengan gila-gilaan. Kiri depan. Segera, pria bernama Xiao Hu berseru dengan terkejut di wajahnya, ada fluktuasi spasial yang kuat di sana. Pergi. Yun Feng membuat keputusan yang menentukan dan memimpin, memimpin kerumunan untuk berpacu ke arah itu. Uf enggak-engah. Meskipun hanya ada sekitar 20 dari mereka, mereka semua adalah elit. Berpacu ke depan. Ketika dia bergegas keluar dari pengepungan iblis bersayap perak ini, Long Chen menemukan bahwa ada banyak orang kuat yang bertarung di kejauhan, dan mereka dengan panik bertarung melawan iblis bersayap perak. Ada terlalu banyak setan surgawi bersayap perak. Long Chen menyaksikan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dicabik-cabik oleh cakar tajam dari iblis surgawi bersayap perak. Anakan aku, ingatlah kebencian ini, bunuh manusia burung sialan ini, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Tiba-tiba, raungan menakutkan datang dari depan. Ledakan. Segera setelah ledakan yang mengejutkan, seorang pria kuat meledakan dirinya sendiri setelah semua rekan satu timnya tewas dalam pertempuran. Kekuatan mengamuk langsung meledakan sekelompok setan bersayap perak menjadi abu terbang. Saudara Yun Feng, ada rekan kita yang hilang di depan. Tiba-tiba seseorang berteriak. Long Chen mengikuti prestise dan melihat sekelompok orang, sekitar puluhan murid, dikepung oleh setan bersayap perak yang tak ada habisnya. Mereka dalam bahaya dan akan dihancurkan kapan saja. Pergi dan selamatkan mereka. Seseorang berteriak. Sudah terlambat. Saat kita terburu-buru, itu akan terlambat. Mereka tidak bisa bertahan dalam penyelamatan kita. Yun Feng melihat kekejauhan dan tidak bisa menahan nafas. Long Chen juga melihat sekelompok orang itu. Long Chen memiliki pemikiran yang sama dengan Yun Feng. Jarak antara keduanya terlalu jauh, dan sudah terlambat untuk menerobos pasukan iblis bersayap perak yang tak ada habisnya. Hanya beberapa nafas setelah Yun Feng selesai berbicara, sesama murid mereka musnah. Melihat rekan mereka tercabik-cabik dengan mata kepala sendiri, Yun Feng dan yang lainnya merasakan darah menetes dari hati mereka. Pergi. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Tugas pertama mereka adalah mengirim Long Chen ke gerbang luar angkasa dan membiarkannya kembali ke dunia masa depan. Namun, setelah melintasi gunung yang tinggi, ada medan perang kacau lainnya di depan, dan di medan perang ini, tidak hanya ada setan bersayap perak, tetapi juga monster bermata tiga yang memegang pisau panjang tulang putih. Monster-monster ini memiliki kepala yang besar, tidak memiliki mulut, tidak memiliki telinga, dan hanya memiliki tiga mata. Tubuh mereka mirip dengan manusia, tetapi mereka sangat kuat. Mereka penuh dengan darah, dan ada garis berdarah di bila pisau tulang di tangan mereka. Sayang sekali, itu adalah Blood Blight Riai Demon. Kami tidak bisa menahan tulang dan pedang darah mereka. Melihat monster-monster ini, ekspresi semua orang berubah. Jelas, mereka sangat takut pada monster-monster ini. Pergi berkeliling. Itu disarankan. Namun, Yun Feng melihat ruang yang berkelap-kelip di kejauhan. Pada saat itu, Long Chen juga melihatnya. Itu adalah pusaran yang terus berputar. Di pusaran itu, Long Chen sepertinya merasakan embusan angin medan perang. Kami belum pernah melihat pintu luar angkasa semacam ini, dan tidak ada yang tahu berapa lama pintu itu bisa bertahan. Jika menghilang, adik laki-laki itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia masa depan, kita harus mengirimnya ke sana. Yun Feng melihat ke tempat di mana ruang itu terdistorsi, matanya sekuat besi. Adik laki-laki adalah orang dari masa depan. Dia bisa melihat sudut sejarah secara kebetulan. Ini adalah semacam peluang melawan surga. Jadi adik laki-laki itu jelas bukan manusia, dan dia bahkan mungkin terkait dengan masa depan sembilan langit dan sepuluh tempat. Bahkan jika kita mati, kita harus mengirimnya kembali. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, hati semua orang bergetar. Mereka memandang Long Chen dengan sedikit pemahaman di mata mereka. Long Chen merasa Xin Rui meraih tangannya dan mengencang sedikit. Yun Feng memandang Long Chen dan berkata, Adik laki-laki, setiap orang memiliki misinya sendiri. Misi Anda sekarang adalah kembali ke dunia masa depan. Sejenak, apapun yang terjadi, Anda tidak peduli, ingat misi Anda. Petik 2 Arti Yun Feng jelas, di dunia Long Chen, Mereka sudah mati. Oleh karena itu, apapun yang terjadi untuk sementara waktu, itu semua adalah sejarah bagi Long Chen dan tidak ada artinya. Tugas Long Chen adalah memasuki gerbang ruang angkasa, kembali ke medan perang medan angin. Long Chen memandang Yun Feng, melihat orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi yang bisa merawatnya secara instan dan mempercayakan hidupnya bersamanya. Long Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Mengaum Pada saat ini, monster yang menakutkan telah menemukan mereka. Yun Feng adalah yang pertama membunuh mereka, dan yang lainnya mengikuti di belakang, melindungi Long Chen dan bergerak maju dengan cepat. Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan keras gelombang setan bermata tiga bermata darah dengan tingkat enam urat kaisar menebas dengan ganas dengan pisau tulang. Tapi Yun Feng juga terhuyung-huyung oleh keterkejutan itu, dan serangannya langsung terputus. Ups, aku melewatkannya, ada darah kaisar iblis langit. Yun Feng dan yang lainnya terkejut. Melalui pukulan ini, mereka menemukan bahwa ini adalah iblis bermata tiga bermata darah yang sangat menakutkan, yang setara dengan keberadaan seorang pangeran. Mereka tidak pernah mengira ada monster menakutkan yang tersembunyi di sini. Ada Ras manusia yang rendah hati, berjuang tidak ada artinya, dan satu-satunya hal yang menyapamu adalah kematian. Setan bermata tiga pedang darah memutar tiga matanya yang besar, memandang semua orang, dan berbicara. Namun, ketika bola matanya menatap Long Chen, tiba-tiba berkedip cepat, dan melihat sesuatu yang aneh. Berdengung. Tiba-tiba ia bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir. Bab 5.415 banding satu pengetahuan hit. Bawa dia bersamamu. Teriak Yun Feng dengan marah, dan segera mencegat. Dia tahu bahwa hari ini dia tidak beruntung, dan bertemu dengan raja muda dari klan iblis bermata tiga bermata darah. Itu memiliki garis keturunan paling murni dari keluarga ini, dan pedang darah kelahirannya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Baru saja, dengan pukulan sembrono, organ dalam Yun Feng retak. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk menekan sementara lukanya, penindasan yang kejam ini tidak akan bertahan lama. Yang paling penting adalah dia yang terkuat di antara kelompok orang ini. Bahkan jika dia tidak dapat menahan pukulan ini, yang lain akan terbunuh seketika jika mereka berjuang keras. Sekarang, dengan tekad untuk mati, dia menahan raja yang menakutkan dari klan iblis bermata tiga bermata darah untuk mengulur waktu bagi Long Chen dan yang lainnya. Saudara Feng Semua orang terkejut, mereka telah bersama Yun Feng untuk waktu yang lama dan tahu apa yang dimaksud Yun Feng, meskipun semua orang tahu bahwa hampir tidak ada kemungkinan mereka selamat dari pertempuran ini. Tapi mereka masih tidak bisa menerima bahwa Yun Feng meninggal di depan mereka seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka menghadapi perintah Yun Feng dan mulai ragu. Ledakan Pada saat ini, terdengar ledakan, dan pedang panjang Yun Feng dipotong oleh raja dari klan iblis bermata tiga bermata darah. Kekuatan kekerasan membuatnya menyemburkan darah dan terbang mundur. Kakak Feng Satu orang memeluk Yun Feng, Yun Feng melihat bahwa kerumunan tidak pergi, dia marah dan cemas, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Berdengung Pada saat ini, raja dari klan iblis bermata tiga pedang darah menebas lagi, kekuatan pedang ini menutupi semua orang, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan marah. Umat manusia akan segera dihancurkan. Apakah anak ini pemecah permainan yang anda panggil dari ruang dan waktu yang berbeda? Hahaha, konyol, ayo mati bersama. Bekerja sama untuk melawan. Satu orang meraung, dan semua orang menembak pada saat yang sama, mencoba melawan raja dari klan iblis bermata tiga bermata darah. Melihat pemandangan ini, Yun Feng menutup matanya kesakitan. Dia tahu bahwa tidak ada artinya bagi semua orang untuk melawan bersama. Bahkan jika mereka memblokir pukulan ini, semua orang akan terluka. Semua orang akan mati di tangannya. Berdengung Xin Rui memegang pedang panjang di tangannya dan siap bertarung dengan semua orang, tetapi begitu dia bergerak, pedang panjang di tangannya direnggut. Anda Hati terkejut, dia menemukan bahwa orang yang mengambil pedang panjangnya tidak lain adalah Long Chen. Long Chen tidak punya waktu untuk meminjam pedang dari Xin Rui. Dia juga melihat betapa menakutkannya raja dari klan iblis bermata tiga bermata darah itu. Menunggu untuk mati. Berdengung. Long Chen memegang pedang panjang di tangannya, menginjak kehampaan, dan dari sudut yang sangat aneh, muncul di sisi kiri pembangkit tenaga listrik klan iblis bermata tiga bermata darah. Memotong. Penampilan Long Chen sangat aneh. Pada saat pembangkit tenaga listrik klan iblis bermata tiga darah bereaksi, ia telah mengisi daya dan melepaskan kekuatannya. Long Chen menusuk kepalanya dengan pedang. Itu memiliki tiga mata, tetapi yang ditikam Long Chen bukanlah matanya, tetapi titik hitam di kepalanya. Meskipun Long Chen belum pernah melihat makhluk ini, pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran berdarah memberitahunya bahwa ini adalah kelemahan fatalnya. Kecepatan, sudut, dan waktu pedang Long Chen semuanya dikuasai dengan sempurna. Terlebih lagi, saat Long Chen menusuk dengan pedang, kekuatan bintang-bintang meledak, dan bintang-bintang di pedang panjang membelah kehampaan. Xin Rui dan yang lainnya tertegun. Ketika dia menyelamatkan Long Chen, Long Chen kehilangan kontak dengan Qian Kun Ding, Dragonborn Xie Yue, Chaos Orb, Huo Linger dan Lei Linger karena dia baru saja muncul di sini. Pada saat itu, dia sedang panik, dan hukum langit dan bumi di sini membuatnya sedikit tidak nyaman, jadi di bawah pengepungan iblis bersayap perak yang tak ada habisnya, dia dalam bahaya. Sekarang, dia secara bertahap beradaptasi dengan aturan di sini, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengoperasikan kekuatan tiga darah dan kekuatan bintang, yang semuanya tidak terhalang, dan kepercayaan diri Long Chen berangsur-angsur pulih. Hanya saja Long Chen tidak tahu banyak tentang situasi di sini, jadi semuanya hanya bisa diatur oleh mereka. Sekarang, melihat semua orang dalam kesusahan, Long Chen segera mengambil tindakan tanpa ragu. Satu tembakan adalah Lore yang paling ganas, dan musuh harus diselamatkan saat menyerang. Orang kuat dari klan iblis bermata tiga bermata darah jelas tidak menyangka bahwa bocah suci bumi yang malang dengan aura kacau yang lemah ini akan meledak dengan sangat luar biasa. Serangan Berdengung Orang kuat dari keluarga iblis bermata tiga pedang darah menyerah menyerang secara langsung, pisau tulangnya bergetar, dan Rune beredar, dan dia langsung kalah. Lapisan Rune muncul di kepalanya, membentuk serangkaian pertahanan. Pertahanan itu seperti serangkaian penghalang, membungkus kepalanya dengan erat, dan kekuatan pertahanan yang menakutkan membuat orang merasa putus asa. Hati Long Chen bergetar, monster di era kekacauan ini terlalu menakutkan. Mereka bahkan memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan ketika mereka mengubah gerakan mereka untuk sementara. Berdengung Namun, pedang yang ditikam Long Chen pada ahli iblis bermata tiga bermata darah itu benar-benar menarik bunga pedang di udara, dan tidak langsung menusuk kepalanya, tetapi menghunus pedang aneh di kehampaan. Busur memotong berat di pergelangan tangannya. Uff! Long Chen mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya, kekuatan bintang-bintang meletus, pergelangan tangan pembangkit tenaga listrik. Klan iblis bermata tiga pisau darah dipotong langsung, dan tulang serta pisau darah terbang ke udara. Orang kuat dari keluarga iblis bermata tiga pisau darah memotong pergelangan tangannya, dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, tetapi raungannya baru saja dimulai. Long Chen sudah melemparkan pedang panjang di tangannya ke Xin Rui. Dia membuka tangannya dan meraih pisau darah tulang yang besar. Berdengung Lautan bintang beredar di dantian Long Chen, dan kekuatan bintang yang tak berujung menyembur keluar seperti gunung berapi, dengan panik mengalir ke tulang dan bilah darah. Sebelumnya, Long Chen menggunakan senjata magis Xin Rui, tetapi Long Chen tidak memahami kekuatan senjata ajaib ini. Dia takut pedang panjang itu tidak akan mampu membawa terlalu banyak kekuatan bintang dan menyebabkannya runtuh. Tapi sekarang, dengan tulang dan bilah darah di tangan, Long Chen tidak terlalu peduli. Kekuatan bintang mengalir ke dalamnya sekaligus. Apakah bisa tahan itu urusannya? Panggilan Long Chen memegang bilah darah tulang, dan menebas kepala keluarga iblis bermata tiga bilah darah, menyambar pedang, membuat serangan mendadak, mengubah gerakan, memotong pergelangan tangan, mengganti pisau, dan menebas. Itu membuat orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Uff! Tulang dan bilah darah menebas keras kepala keluarga iblis bermata tiga bilah darah gelombang di bawah bilah tajam, kepalanya seperti semangka yang dipotong oleh bilah tajam. Pertahanan berat itu sama sekali tidak efektif melawan bond blood bled. Itu adalah kepala besar yang dipotong menjadi dua dengan satu pisau. Berdengung Long Chen memenggal kepalanya dengan pisau, tetapi menemukan bahwa energi hidupnya terkuras dengan kecepatan yang berbeda. Jelas, kepalanya dipotong, dan tidak langsung mati. Long Chen menamparnya di dada. Satu bintang dewa jatuh. Ledakan Dengan keras, tubuh lelaki kuat keluarga iblis bermata tiga bermata darah itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Long Chen. Pada saat ini, gelombang hidupnya langsung menghilang. Sembilan bintang dan satu pulsa. Ketika Long Chen membunuh pembangkit tenaga listrik klan iblis bermata tiga pisau darah dengan satu telapak tangan, Yun Feng dan yang lainnya terkejut pada saat yang sama, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bab 5416, Kekuatan Sebenarnya Dari Bintang-Bintang Ketika mereka melihat pedang tulang putih yang ditutupi bintang, Yun Feng dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Akan ada keturunan sembilan bintang di generasi mendatang, bagus, bagus, ada harapan untuk sembilan langit dan sepuluh bumi. Ketika dia mengenali identitas Long Chen, Yun Feng berteriak dengan penuh semangat. Selama ada keturunan dari sembilan bintang, api master bintang tidak akan pernah padam, dan umat manusia tidak akan pernah punah. Sin Rui memandang Long Chen dengan ekspresi bersemangat. Ledakan Pada saat ini, iblis bermata tiga bermata darah tak berujung bergegas menuju Long Chen seperti tsunami, dan tidak diketahui apakah itu karena Long Chen membunuh raja mereka atau karena identitas Long Chen. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi, aku harus berjuang keras, aku tidak tahu apa hasilnya di dunia ini. Tubuh pertempuran bintang delapan terbuka. Long Chen meraung dan mengguncang langit, cincin dewa delapan warna muncul, badan pertempuran bintang delapan terbuka, bintang tak berujung berkelap-kelip, bintang-bintang di langit bergoyang, ribuan jalan meraung, dan alam semesta melonjak. Pada saat itu, Long Chen merasa bahwa kekuatan seluruh dunia dengan putus asa bergegas ke arahnya, memungkinkan dia untuk mengendalikannya. Pada saat ini, Long Chen adalah kesayangan dunia, dan dunia tanpa pamrih memberikan semua kekuatan kepada Long Chen untuk dikendalikan, tanpa syarat apapun. Pada saat itu, Long Chen berdiri di langit dan bumi, menikmati berkah dari bintang-bintang. Dia adalah dewa tertinggi dunia ini. Dengan telapak tangannya, dunia dan alam semesta, dan matahari, bulan dan bintang di bawah kakinya, alam semesta dan berbagai cara ada di dalam hatinya, dan dia tampaknya terintegrasi dengan seluruh dunia. Long Chen tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini dalam hidupnya. Dunia ini seperti ibu yang lembut, menuangkan semua kekuatan dan harapannya padanya. Tubuh Long Chen gemetar. Pada saat itu, dia benar-benar menyadari jalan surga, dan menyadari kehendak surga. Inilah jalan surga yang sebenarnya. Mungkin jalan surga tidak pernah berubah, tetapi di masa depan, kekuatan jalan surga akan diblokir dan diubah oleh semacam kekuatan, dan jalan surga di generasi selanjutnya tidak lagi menjadi jalan surga. Ledakan. Ketika Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, delapan bintang itu bergetar dengan cepat, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan bintang-bintang di langit, dan pakaian pertempuran langit berbintang berkedip dengan liar, dan kekuatan Long Chen meningkat dengan cepat. Puff Puff Bintang-bintang yang tak berujung dan kemegahan ilahi menyapu langit dan bumi seperti gelombang laut, dan setan bermata tiga bermata darah yang bergegas dengan gila itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh bintang-bintang yang menakutkan dan gelombang laut. Pada saat ini, Long Chen memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Di generasi selanjutnya, Long Chen menggunakan dua jenis kekuatan bintang. Salah satunya adalah kekuatan bintang laut di dantian, dan yang lainnya adalah kekuatan bintang-bintang yang dikumpulkan dari bintang-bintang di langit setelah pemanggilan visi. Pada awalnya, Long Chen mengandalkan kekuatan bintang di dantiannya untuk bertarung. Belakangan, Long Chen menyentuh teknik yang lebih maju dan mulai beresonansi dengan bintang-bintang di langit dan bumi, sehingga mendapatkan berkah kekuatan mereka. Pada awalnya, kekuatan bintang-bintang yang bisa dikumpulkan Long Chen antara langit dan bumi sangat terbatas, paling banyak menempati sepersepuluh dari kekuatan aslinya. Kini, ia telah mampu menyerap kekuatan yang sama dengan kekuatan bintangnya sendiri di dunia, sehingga kekuatan bintangnya bisa berlipat ganda. Namun, meski begitu, Long Chen masih sangat berhati-hati saat menggunakan kekuatan bintang, karena itu adalah ketergantungan terbesar Long Chen. Setiap kali Long Chen bertarung, dia tidak berani menggunakannya. Darurat. Namun, di sini, Long Chen menemukan bahwa kekuatan bintang antara langit dan bumi tidak terbatas, dan dia dapat membiarkannya menyerap dan mengendalikannya sesuka hati. Keturunan bintang sembilan muncul di sini, ayo bertarung bersama dan bunuh dia, ini pujian yang bagus. Pada saat ini, seseorang berteriak kegirangan di kejauhan, seorang pria bermahkota emas dan jubah piton, memegang tombak ular, bergegas menuju Long Chen. Pengkhianat. Long Chen melihat pria itu, pria ini penuh dengan monster, dia tampak seperti pria kuat dari sembilan langit dan sepuluh tempat, monster itu tidak menyerangnya, itu sudah membuktikan identitasnya. Ledakan. Saat pria itu berteriak, aura menakutkan melonjak dari segala arah di kejauhan. Adik kecil, jangan berkelahi dengan mereka, itu tidak masuk akal. Tugas Anda sekarang adalah kembali ke dunia asal. Cepat pergi, dan kami akan membantu Anda memblokirnya. Melihat ini, Yun Feng berteriak keras, memegang pedang yang panjang itu melesat ke arah satu demi satu pria kuat. Semut, mati. Namun, orang yang menyerang adalah petapa surga sembilan meridian, dan aura kekerasan langsung membuatnya terbang, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Hahaha, aku sangat beruntung bisa bertemu dengan keturunan sembilan bintang di sini, haha. Sage surga sembilan meridian memegang pedang aneh di tangannya. Dia sangat cepat sehingga dia bahkan mengambil langkah ke depan dan datang ke depan Longchen. Pengkhianat harus pergi ke neraka. Longchen meraung, dan menebas pria dengan tulang dan pisau darah di tangannya. Jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Pada saat ini, pria bermakota emas di kejauhan berteriak keras. Jangan khawatir, aku akan memberinya napas lega. Jiu my heaven sage terkekeh, Namun, saya ingin mencoba melihat apakah keturunan legendaris dari sembilan bintang benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Saya akan menekan kultivasi saya sebagai sage bumi dan bertarung dengan Anda. Pembangkit tenaga suci tingkat sembilan urat surgawi meremas segel dengan tangan kirinya, auranya turun dengan cepat, dan dia benar-benar ditekan di alam suci bumi. Pada saat yang sama, semua energi naga langit di tubuhnya menghilang. Karena orang bijak bumi tidak dapat memadatkan energi naga Tianmai, sehingga napasnya turun lagi. Ledakan Pada saat ini, tulang dan bilah darah Long Chen jatuh, dan pria itu mengayunkan pisaunya untuk memblokir, dan dengan keras, Long Chen dan pria itu terbang mundur pada saat yang bersamaan. Apa? Long Chen kaget dan marah. Dengan pukulan ini, keduanya bertarung untuk mendapatkan bagian yang sama. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa di peringkat yang sama, Long Chen dapat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Setelah keduanya bertarung, Long Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan pria itu terbang terbalik, berdarah dari sudut mulutnya. Jelas dia juga terluka, tapi cedera ini bukan apa-apa. Hei! Apa yang tak terkalahkan di level yang sama, tapi itu saja, itu sama untuk keturunan sembilan bintang. Pria itu tersenyum dan melawan Long Chen dengan sembrono. Meski terluka, ekspresinya menunjukkan perasaan lega. Jelas, dia adalah orang yang sangat sombong. Dia ingin mencoba apakah keturunan legendaris dari sembilan bintang benar-benar kuat. Dia berjudi dengan nyawanya. Meskipun dia terluka, Long Chen, keturunan sembilan bintang, tidak sekuat yang dia bayangkan, jadi dia segera lega. Berdengung. Dia melangkah maju, seperti kilatan petir, dia langsung berlari ke Long Chen, dengan senyum ganas di wajahnya gelombang dan menusuk lurus ke dada Long Chen. Uff. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pria itu hanya gerakan tentatif, dan dia langsung menusuk dada Long Chen. Baju perang langit berbintang Long Chen tertembus dalam sekejap, dan darah berceceran. Yun Feng dan yang lainnya ngeri dan bergegas menuju Long Chen dengan gila. Mereka tidak boleh membiarkan Long Chen mati di sini. Orang yang bergerak juga tertegun. Langkahnya hanya untuk memaksa Long Chen bereaksi, dan kemudian membuat penyesuaian selanjutnya sesuai dengan gerakannya. Untuk bersembunyi. Namun, pada saat pisau panjang pria itu menembus tubuh Long Chen, kekuatan bintang Long Chen meledak, dan pisau panjang pria itu langsung tertutup bintang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh pria itu bergetar. Kekuatan menyerbu seluruh tubuhnya di sepanjang pisau panjangnya, dan pada saat itu, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya kaku dan tidak dapat mengendalikannya. Pada saat ini, pedang darah tulang Long Chen terangkat tinggi. Uff! Kekuatan bintang-bintang bermekaran di tulang dan bilah darah, dan menebas kepala pria itu dengan keras. Bab 5.417 Variasi Long Chen memenggal kepala pria itu dengan satu pukulan, membunuhnya dengan satu pukulan. Meskipun dia membunuh lawannya, Long Chen masih marah di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di era kekacauan, kekuatan bintangnya menjadi lebih kuat, tetapi dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang suci surgawi sembilan urat. Orang itu menekan kekuatannya ke ranah tanah suci, yang merupakan penghinaan terbesar bagi Long Chen. Long Chen belum pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Pada saat itu, dia sangat marah, dan dunia sepertinya merasakan kemarahannya, kekuatan bintang dan kekuatan surga terus-menerus berkumpul ke arahnya. Celepuk Saat ini, tubuh pria kuat itu baru saja jatuh ke tanah. Berdengung Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan pria bermahkota emas itu datang untuk membunuhnya. Dia membuka tangannya yang besar, dan sembilan energi naga dari urat langit berkumpul di telapak tangannya, dan menamparkan Long Chen dengan keras. Biarkan aku bertemu dengan keturunan legendaris dari sembilan bintang. Pria yang mengenakan mahkota emas sama sekali tidak peduli dengan kematian orang itu, dan bahkan tidak memiliki sedikitpun gejolak emosi. Dia menamparnya, menutupi langit, dan menutup semua rute pelarian Long Chen. Ledakan Dia menamparkan dan meremas Wan Dao, dan ruang di sekitar Long Chen terus berputar, seolah-olah di penjara dalam es sangat tidak nyaman. Apakah ini kekuatan yang kuat di era kekacauan? Jika demikian, biarkan aku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, semangat juangnya melonjak. Di zamannya, di antara pangkat yang sama, dia belum pernah bertemu lawan. Sekarang, dia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, bertemu dengan kesombongan era yang kacau, dan melihat betapa kuatnya pria itu, dan semangat juangnya benar-benar tersulut. Berdengung Lautan bintang di belakang Long Chen bergetar, udara ungu terbakar, nyala api naik, dan kekuatan bintang meledak sepenuhnya. Ledakan Ini adalah waktu lain setelah pertempuran dengan Ye Lin Feng, kekuatan bintang-bintang dibakar. Terakhir kali, Long Chen membakar kekuatan bintang-bintang, yang menyebabkan kerusakan pada tendon, tetapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak, dan sekarang dia harus melakukan yang terbaik. Perang Berdengung Long Chen memegang bone blood blade dan menebas kehampaan. Kekosongan meledak, dan energi pedang melonjak, dan dia langsung menuju pria itu. Ledakan Pria itu menamparkan energi pedang Long Chen dengan telapak tangannya, dan dengan keras, energi pedang Long Chen hancur, dan kekuatan telapak tangan pria itu juga diimbangi oleh pedang Long Chen. Benar, dengan beberapa serangan, kamu bisa menerima pukulanku dengan kekuatan tanah suci, dan kekuatanmu sangat bagus. Namun, tampaknya ada celah tertentu antara ini dan prajurit terkuat sembilan surga yang legendaris. Anda tidak boleh menjadi keturunan sembilan bintang palsu. Petik 2 Pria yang mengenakan mahkota emas mendengus dingin, dan tiba-tiba langkah kakinya bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di bawah kakinya, dan dia bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir. Di telapak tangannya, aliran udara dari sembilan naga dari meridian surgawi mengalir, dan tangan mereka seperti pisau, memotong langit seperti dua senjata, dan mereka bertarung melawan Long Chen dengan tangan kosong. Dang Dang Pisau tulang dan darah beterbangan di tangan Long Chen, dan dia menebas lebih dari seratus pisau dalam satu nafas. Setelah lebih dari seratus gerakan dengan pria itu, Long Chen menemukan bahwa Tian Mai Dragon Ki pria itu terjalin dengan hukum kekacauan yang tak ada habisnya, yang tidak dapat dipotong dengan tulang dan bilah darah di tangan Long Chen. Long Chen langsung mengerti bahwa orang-orang kuat di sini dipelihara oleh Ki Kekacauan sejak lahir, tidak, mereka dipelihara oleh Ki Kekacauan ketika mereka masih embryo, dan mereka dilahirkan dengan tubuh kekacauan. Tubuh mereka dapat dengan mudah mengendalikan semua hukum kekacauan antara langit dan bumi, tetapi Long Chen tidak bisa. Meskipun Tian Di bersedia memberinya semua kekuatan, tetapi karena tubuh Long Chen tidak cocok dengan dunia ini, dia tidak dapat membawa begitu banyak kekacauan. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, Long Chen dan pria yang mengenakan mahkota emas berjuang keras, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Long Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dia kaget dan marah, bila tulang berdarah di tangannya bertarung dengan tegas, dan ada lebih dari selusin celah seukuran kacang di dalamnya. Pisau darah tulang ini adalah senjata ras iblis. Jika kekuatan bintang Long Chen disuntikkan ke dalamnya secara paksa, itu akan diimbangi sebagian olehnya, mengakibatkan ketidakmampuan kekuatan bintang Long Chen untuk digunakan sepenuhnya. Senjata tidak ada di tangan, jika ada tulang naga si Iwe di tangan, Long Chen tidak percaya bahwa dia tidak dapat memotong cakarnya, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Hal yang paling dibenci adalah langit dan bumi membantu Long Chen, tetapi Long Chen tidak dapat memanfaatkannya dengan baik karena keterbatasan fisik, dan banyak kekuatan yang terbuang percuma. Adik laki-laki, ayo pergi. Pada saat ini, raungan datang dari kejauhan, dan Long Chen tiba-tiba menemukan ada puluhan ribu sosok berlari ke arahnya di kejauhan. Long Chen tidak mengenal orang-orang ini, tetapi mereka bergegas maju tanpa ragu untuk menyelamatkan Long Chen. Tuhan bintang sudah mati, dan keturunan sembilan bintang semuanya akan terbunuh. Kamu tidak punya harapan, berhentilah berjuang. Namun, di hadapan orang-orang kuat yang bergegas maju untuk menyelamatkan mereka, seseorang menghalangi mereka. Uff! Begitu seorang pria kuat bergegas, dia dibunuh oleh pria bermahkota emas. Kekuatan orang itu tidak terlalu kuat, dan dia sudah terluka, tetapi dia tetap maju ke depan mengetahui bahwa dia akan mati. Uff! Uff! Namun, mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka masih bergegas seperti ngengat kenyala api. Mereka tidak bisa menembus pertahanan orang-orang kuat ini, dan berubah menjadi kabut darah di depan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Dia tidak bisa membayangkan mengapa sekelompok orang ini, yang belum pernah bertemu dengannya, harus bekerja sangat keras. Mereka tahu bahwa mereka harus mati, tetapi mereka tetap datang untuk mati. Berhenti, jangan berkorban tanpa rasa takut. Long Chen memandang orang-orang ini dan bergegas maju dengan putus asa untuk dirinya sendiri, termasuk orang-orang dari Yun Feng. Long Chen meraung dengan marah. Ini bukan pengorbanan tanpa rasa takut. Sil-sila bintang sembilan adalah harapan umat manusia kita. Master bintang besar tidak akan pernah mati. Kami percaya bahwa suatu hari dia akan kembali, sial sembilan hari, dan membiarkan umat manusia berdiri tegak kembali. Puncak dari semua ras. Uff. Namun, raungan pria itu diinterupsi oleh pukulan pria kuat yang memegang tombak ular. Pria kuat yang memegang tombak ular itu menyeringai, kamu harus ingat bahwa kamu manusia bodoh dan rendah hati, dan kamu hanya layak menjadi budak dan makan darah selamanya. Ledakan. 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 Melihat orang itu terbunuh gelombang langit dipenuhi kabut darah. Apa yang saya dengar adalah suara jantung saya yang berdetak seperti guntur. Niat membunuh tanpa batas membara, dan lautan bintang di belakang Longchen berputar dengan cepat, membentuk pusaran bintang yang sangat besar. Ledakan. Tiba-tiba, jantung Longchen berdetak kencang, dan pada saat yang sama, Feng Fusing di lautan bintang di belakang Longchen juga tiba-tiba bergetar. KKK. Saat bergetar, bintang-bintang yang awalnya mengelilinginya langsung hancur, dan bintang-bintang yang hancur itu membentuk rune aneh di Feng Fustar. Saat rune muncul, aura Feng Fuxing berubah dalam sekejap, menjadi dingin, kejam, dan haus darah. Pada saat itu, ia memandang dunia dengan dingin seperti mata iblis terbuka. Bab 5.418, badan pertempuran delapan bintang yang sesungguhnya. Rune tak berujung, digabungkan menjadi satu, seperti murid iblis, tertanam di bintang Feng Fu. Pada saat itu, langit dan bumi berhenti, semua jalan terhenti, dan seluruh dunia menjadi suram karenanya. Pada saat yang sama, aura Longchen tiba-tiba meningkat pesat, dan lapisan lain dari pakaian pertempuran langit berbintang muncul di pakaian pertempuran langit berbintang Longchen. Berdengung. Di bintang Yuheng, rune tak berujung juga muncul, dan kekuatan bintang Longchen melonjak lagi. Lautan bintang didantian Longchen belum meluas, juga tidak berubah dalam waktu nyata, tetapi bintang Feng Fu dan bintang Yuheng miliknya tampaknya telah menjadi lautan bintang saat ini, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari Long. Lautan bintang Chen, ini ratusan kali lebih besar. Berdengung. Delapan bintang Feng Fu, Yuheng, Ximing, Gongqi, Senguan, Mingmen, Zik, dan Nihong menyala secara berurutan, dan kekuatan bintang Longchen meledak gelombang demi gelombang dalam bentuk ledakan. Di tubuh Longchen, delapan pakaian pertempuran langit berbintang menyatu menjadi satu. Pada saat itu, Longchen seperti dewa perang langit berbintang yang turun ke dunia, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ledakan. Ruang di sekitar Longchen bergetar, ribuan jalan menderu, dan kekuatan bintang-bintang besar menyapu langit dan bumi dengan gila-gilaan, dan seluruh medan perang bergetar hebat karena Longchen. Kamu mengatakan bahwa umat manusia itu bodoh. Anda mengatakan bahwa umat manusia rendah hati. Anda mengatakan bahwa umat manusia adalah budak dan makanan darah Anda. Mata Longchen merah, bintang-bintang berkelap-kelip di matanya, dan niat membunuhnya melonjak. Suaranya runtuh dari giginya. Keluarlah, dengan bau darah. Berdengung. Pisau tulang putih panjang di tangan Longchen terangkat tinggi. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar, dan bintang-bintang tak berujung di atas langit bersirkulasi, membentuk pusaran bintang, yang langsung menuju Longchen. Bintang tak berujung mengalir ke bone blood blade di tangan Longchen. Bone blood blade berdengung dan aura kekerasannya mengejutkan semua ahli yang hadir. Ledakan. Namun, saat Longchen mengumpulkan energi dengan gila-gilaan, bilah darah tulang di tangan Longchen meledak. Itu tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang, jadi itu meledak begitu saja. Namun, tulang dan bilah darah meledak, dan Longchen tidak mengalami fluktuasi emosional. Senjata itu meledak, yang berarti pedang tulang putih ini tidak ada artinya sama sekali baginya. Berdengung. Tiba-tiba Longchen bergerak, dia melangkah keluar, menginjak kehampaan, dan bintang tak berujung muncul di bawah kakinya. Seperti kristal cerah yang jatuh, Longchen sudah bergegas ke pria yang mengenakan mahkota emas, bertabur bintang. Tinju yang kuat dibanting. Pria yang mengenakan mahkota emas jelas terkejut dengan aura Longchen. Dia tidak menyangka Longchen bisa meledak dengan kekuatan bintang yang begitu menakutkan. Itu menarik, biarkan aku merasakan betapa kuatnya kekuatan bintang-bintang dalam legenda. Pria bermahkota emas itu berteriak, membuka tangannya yang besar, dan sembilan naga langit mengalir. Ledakan. Tinju penuh bintang menghantam keras telapak tangan yang mengumpulkan sembilan energi naga di langit, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Uff. Pria kuat yang mengenakan mahkota emas memuntahkan setegup darah, dan sembilan energi naga di telapak tangannya dihamburkan oleh pukulan Longchen. Ini adalah tubuh pertempuran bintang delapan yang sebenarnya, tubuh pertempuran bintang delapan yang diberkati oleh langit dan bumi, adalah kekuatan supernatural yang tak terkalahkan. Longchen menyadari pada saat itu bahwa di era kekacauan, seni tubuh hegemoni bintang sembilan adalah keterampilan magis yang diberkati oleh langit dan bumi. Bahkan jika tidak ada yang menunjukkannya, langit dan bumi akan membimbing Longchen ke arah yang benar. Di era di mana Longchen hidup, hukum surga telah berubah total. Tidak hanya dia tidak akan memberikan petunjuk apapun kepada Longchen, tetapi dia juga akan menghalanginya dengan berbagai cara. Siapa budaknya dan siapa pemakan darahnya? Longchen meraung dan menginjak kekosongan. Dimanapun langkah kaki Longchen mendarat, cahaya bintang akan muncul. Berkat surga dan bumi baginya ada di mana-mana. Panggilan. Longchen baru saja meninju punggung pria yang mengenakan mahkota emas. Dia tidak memberi lawan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Berdengung. Pria yang mengenakan mahkota emas itu terkejut dan marah. Melihat Longchen mencengkeramnya dengan cakar, dia memiringkan kepalanya untuk menghindarinya, menendangnya pada saat yang sama, dan berteriak dengan marah. Kalian manusia adalah budak, darah. Patah. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa cakar naga tangan kanan Longchen adalah gerakan yang salah, hanya untuk memikatnya untuk bergerak, dan saat dia bergerak, tangan kiri Longchen, yang ditutupi dengan bintang, muncul. Dari sudut yang aneh, menamparkan wajahnya dengan keras. Suara retakan tulang menyebar ke seluruh medan perang. Longchen menamparkan separuh wajah pria yang mengenakan mahkota emas. Di era kekacauan, belum pernah ada yang melakukan sihir semacam ini. Pria yang mengenakan mahkota emas itu begitu terpompas sehingga matanya dipenuhi bintang, pikirannya menjadi pusing, dan dia hampir pingsan di tempat. Kekuatan tamparan Longchen sangat mencengangkan. Orang ini adalah kebanggaan era kacau. Tubuh fisiknya sudah kuat, dan dia dipelihara oleh hukum kekacauan. Ditampar menjadi bubuk. Namun, meskipun tubuh fisiknya luar biasa, dia terluka para akibat pukulan ini, dan seluruh kepalanya berubah bentuk. Aku akan melihat yang lebih keras kepala. Sanya Long kejam dan tidak puas dengan segala macam hal. Longchen meraung, menamparkan tangan kirinya, dan mencakar leher pria itu dengan tangan kanannya seperti kilat. Berdengung. Namun, pada saat Longchen bergerak, tombak ular itu seperti ular berbisa yang mengeluarkan pesan, dan itu menusuk kelemahan Longchen secara diam-diam, menyerang tempat yang harus diselamatkan Longchen, dan orang yang bergerak adalah tepatnya orang itu. Usat ras manusia yang kejam dan mengejek. Pada saat ini, orang kuat lainnya juga melihat ada sesuatu yang salah, dan mereka tidak lagi berdiri dan mengabaikan Yun Feng dan yang lainnya, dan bergegas ke Longchen untuk mendukung pria yang mengenakan mahkota emas. Patah langsung menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Berdengung. Tombak ular di tangan Longchen berkedip dengan liar gelombang orang-orang bahkan bisa mendengar suara ratapan dari roh senjata. Itu tidak tahan dengan kekuatan bintang-bintang Longchen, dan sepertinya memohon pada Longchen. Panggilan. Longchen melambaikan tangannya, dan tombak ular yang dipenuhi kekuatan bintang-bintang melesat seperti bintang jatuh, mengenai musuh yang ketakutan. Puff Puff. Lebih dari selusin orang tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung tertusuk oleh tombak ular. Membentuk lubang hitam luar angkasa yang sangat besar. Serangan dari snake lens mengejutkan banyak orang. Kekuatan mengerikan telah melampaui pemahaman mereka. Baru pada saat itulah mereka mengerti betapa menakutkannya keturunan sembilan bintang itu. Berdengung. Kaki Longchen bergerak, dan dia bergegas menuju pria yang tidak tahu kemana harus melempar mahkota emas seperti sambaran petir. Wajah Longchen ganas, dan raungannya mengguncang langit. Hari ini aku akan memberitahumu siapa pemakan darah dan siapa budaknya. Bab 5419, Bunuh. Longchen meraung, mengguncang langit, dan dunia di sepuluh arah bergetar karena raungan Longchen. Suaranya mencapai sembilan langit, turun ke dunia bawah, dan langsung masuk ke kedalaman jiwa manusia, membangkitkan ketakutan paling primitif di hati manusia. Ledakan. Longchen menyerang dengan telapak tangan, dan sejumlah besar bintang muncul, menghancurkan alam semesta, dan ruang dengan radius 10.000 mil dikunci oleh telapak tangan ini, mendekati pria yang mengenakan mahkota emas. Mengaung. Pria itu meraung dengan marah, dan dalam visi takdir di belakangnya, seekor ular piton raksasa muncul dari langit. Pada piton raksasa, sisiknya bersinar, dan kekuatan kekacauan antara langit dan bumi tersapu. Kamu tidak lebih dari seorang suci bumi kecil, jadi bagaimana jika kamu adalah keturunan dari sembilan bintang? Saya ingin mematahkan mitos Anda yang tak terkalahkan. Pria itu meraung keras. Di tangan, pembuluh darah naga mengalir dengan cepat, memicu energi naga dari pembuluh darah langit dengan kekuatan pembuluh darah, dan semangat juang melonjak. Ledakan. Dengan keras, tangan besar pria itu tiba-tiba dibanting oleh Long Chen, dan menghilang tepat di bawah siku. Bahkan jika Tian Mai Dragon Ki dinyalakan, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan bintang Long Chen. Delapan bintang terbuka penuh, di bawah restu hukum langit dan bumi, dan dalam restu bintang, Long Chen telah memasuki medan yang belum pernah diinjak, dan kekuatan bintang tidak terbatas. Tangan pria itu dihancurkan oleh Long Chen, dan api perang yang baru saja muncul langsung dipadamkan oleh Baskom berisi air dingin. Realitas kejam menghancurkan mimpinya, dan semangat juang di matanya menghilang, digantikan oleh rasa takut. Pada saat ini, dia menyadari betapa bodohnya dia, dan dia tidak mampu menghadapi keturunan sembilan bintang. Namun, saat semangat juangnya surut dan rasa takut muncul, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia benar-benar tertekan oleh keinginan keras Long Chen dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Dalam duel antara yang kuat, hal pertama yang harus dilawan adalah kemauan. Jika kemauan ditindas, berarti jiwa terpenjara, bahkan hati yang melawan pun tidak bisa lahir. Tubuh mati rasa dan hanya bisa menunggu kematian. Penindasan darah, penindasan jiwa, dan penindasan akan adalah yang paling menakutkan. Ini seperti tikus yang sangat fleksibel, tetapi ketika melihat seekor kucing, ia akan terlihat sangat canggung. Ini adalah penindasan dan tidak ada solusi. Adapun duel antara dua orang kuat, begitu kemauan ditekan oleh lawan, ini juga akan terjadi. Ketika seseorang sangat gugup, takut, atau putus asa, tubuhnya tidak akan patuh. Tidak. Pria itu menjerit melengking dan tidak mau. Uff. Tangan Long Chen menusuk dadanya seperti pisau tajam. Ketika dia merobek tangannya, hujan darah memercik, dan pria itu dicabik-cabik oleh Long Chen. Ledakan. Tubuh yang robek dengan cepat membesar di udara dan berubah menjadi ular sanca raksasa dengan sisik segi delapan di sekujur tubuhnya dan nyala api merah di kepalanya. Ini adalah makhluk kacau yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Keturunan besar dari sembilan bintang, jangan bertarung lagi. Cepat pergi, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan cemas. Ledakan. Saat ini, di medan perang, sosok tak berujung datang dari segala arah. Mereka seperti hiena di padang rumput, menghirup nafas daging dan darah, dan bergegas ke arah mereka. Tujuan mereka sangat jelas. Long Chen merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menguncinya. Dalam niat membunuh, Long Chen juga merasakan nafas kematian. Sisa-sisa sembilan bintang, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu. Pada saat ini, kehampaan bergetar, sepuluh ribu jalan terbelah, dan sesosok muncul. Dengan jentikan tangannya, sepuluh ribu benang laba-laba muncul, menyegel seluruh dunia. Tangkap mereka semua. Panggilan. Tembakan pria itu secepat kilat, dan Long Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia ditutupi oleh jaring besar. Berdengung. Jaring besar itu dengan cepat mengencang, menjebak Long Chen di dalamnya, dan pria itu tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat Long Chen terjebak. Hahaha, orang ini milikku. Pengkhianat? Aku benci pengkhianat. Long Chen memandang pria yang meletakkan jaring, matanya merah darah, dan dia mengertakkan gigi. Ini adalah ras manusia, ras manusia yang nyata. Pada saat itu, Long Chen sepertinya mengerti mengapa umat manusia gagal dalam perang kekacauan, itu karena para pengkhianat ini. Mencicit. Long Chen meraih layar dengan kedua tangan, dan layarnya berderit. Setelah pria itu menangkap Long Chen di jaring, dia pergi untuk menarik jaring, tetapi setelah menariknya dua kali, dia tidak bisa menariknya lagi. Ekspresinya berubah, dan dia akan bergerak. Ciii. Long Chen meraung, dan dengan kedua tangan, layar sutera yang bahkan bisa mengikat hukum surga dirobek oleh Long Chen. Apa? Pria itu ngeri. Dia jelas tidak menyangka bahwa di dunia ini, seseorang dapat merobek senjata ajaibnya. Ledakan. Tepat ketika pria itu ketakutan, Long Chen menendang dengan keras. Pada tendangan ini, kekuatan bintang mengalir. Pria dan ruang tempat dia berada ditendang oleh Long Chen, dan kekosongan itu ditendang keluar. Dengan lubang hitam ribuan mil jauhnya, orang itu langsung berubah menjadi kehampaan, dan dia bahkan tidak bisa melihat kabut darah. Ledakan. Namun, Long Chen membunuh yang kuat satu per satu, tetapi gagal menghalangi lawan. Musuh tak berujung bergegas masuk seperti air pasang, dan mereka datang ke Long Chen dalam sekejap. Berdengung. Raksasa dengan panjang tubuh seratus mil, memegang pedang seratus mil, menebas Long Chen, dan suara pedang yang memotong langit menyeramkan. Orang-orang barbar, apakah Anda juga mengkhianati umat manusia? Long Chen sangat marah saat melihat raksasa itu dan merasakan auranya. Apa kalian ras manusia? Mengapa Anda memerintahkan orang barbar kami? Hanya idiot ras darah yang akan mengikutimu. Pergi ke neraka. Raksasa barbar itu meraung. Ledakan. Pedang besar menebas di depan Long Chen. Long Chen membuka tangannya yang besar. Di telapak tangannya, bintang mengalir. Hidup. Kamu tidak mengkhianati umat manusia, tetapi klan darah barbar dan rajamu. Long Chen mengertakan gigi. Bodoh. Klan barbar darah bukan lagi raja kita. Klan barbar kita sudah memiliki keluarga kerajaan baru, yaitu klan barbar perang besar. Raja klan barbar darah telah mati dalam pertempuran dengan Tuan Bintang Sembilan Anda. Anda telah selesai, dan semua yang menunggu Anda adalah kematian. Orang kuat barbar itu mencibir. Ledakan. Pedang di tangan orang kuat barbar itu menekan dengan panik, mencoba untuk menghancurkan Long Chen, tetapi lengannya melotot, dan pedang itu terus berayun, tetapi dia masih tidak dapat mengguncang Long Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Long Chen sakit ketika mendengar bahwa raja dari klan darah barbar telah tewas dalam pertempuran. Tiba-tiba, wajah sederhana dan jujur ahmen muncul di benaknya. Mati. Pada saat itu, alis pedang Long Chen terangkat, dan aura pembunuhnya melonjak. Ledakan. Dengan keras, pedang besar itu dihancurkan oleh Long Chen gelombang-gelombang udara yang keras mengguncang pria kuat barbar itu untuk menyemburkan darah, dan dia mundur terus-menerus. Ledakan. Long Chen menendang pecahan pedang. Berdengung. Pecahan pedang melesat melintasi kehampaan, menembak seperti sambaran petir. Uff. Tubuh besar orang barbar yang kuat itu tiba-tiba bergetar, sebuah lubang besar muncul di antara alisnya, dan seluruh kepalanya tertusuk oleh pecahan itu. Celepuk. Tubuh besar itu jatuh ke tanah seperti bukit, mengaduk asap dan debu di langit. Matanya penuh kebingungan dan kengganan. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Membunuh. Long Chen meraung dan mengguncang langit, kekuatan bintang-bintang menyala, matanya semerah darah, dan dia sudah jatuh ke dalam amarah. Sebelum orang-orang kuat itu datang untuk membunuhnya, dia sudah mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Bab 5420, Dewa Pedang Lingtian. Ledakan. Dengan dentuman keras, Long Chen meninju perisai besar seperti gerbang kota, dan segera terguncang sehingga darahnya melonjak, dan setegup darah menyembur keluar dengan liar. Ini adalah perisai besar dengan asal-usul yang menakjubkan. Itu menggambarkan gambar dan teks binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Kerugian besar. Menekan saya. Pria kuat dari Yao Zhu membentuk segel dengan kedua tangan, dan menggerakkan perisai besar untuk menghancurkan Long Chen lagi. Satu bintang Dewa jatuh. Dengan teriakan, dia menamparkan telapak tangan, dan sebuah bola bintang ditembakkan. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah bola bintang yang dia padatkan sebelumnya hanya seukuran kepalan tangan. Dan di sini, diameter bola bintang adalah tiga kaki, dan menabrak perisai besar. Ledakan. Perisai raksasa tidak tahan dengan kekuatan bola bintang, dan meledak berkeping-keping. Orang kuat monster itu hancur menjadi bubuk saat perisai raksasa itu hancur. Fei Hong bintang ganda. Samsung jiwa. Tahanan bintang 4. Petik 2. Petik 2. Long Chen meraung terus-menerus, dan menggunakan kekuatan bintang-bintang seolah dia tidak menginginkan uang. Tembakannya adalah semua teknik pengetahuan terkuat. Long Chen tidak khawatir kekuatan bintangnya akan habis sama sekali. Boom-boom-boom. Empat pilar bintang muncul di medan perang dan dengan cepat ditutup. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh pilar bintang yang menakutkan. Ledakan. Saat keempat pilar bintang saling berdekatan, mereka meledak dengan keras, dan riak laut bintang menyebar. Puff-puff. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkena riak, dan langsung berubah menjadi kehampaan. Musuh di area inti medan perang tempat Long Chen berada dikosongkan dari area yang luas. Sembilan bintang sangat kuat, biarkan aku bertemu denganmu sebentar. Pada saat ini, dengusan dingin datang, dan tepat saat suara itu keluar, energi pedang yang tajam menembus kehampaan dan menusuk langsung ke punggung Long Chen. Ledakan. Long Chen menamparnya dengan santai, dan terdengar ledakan keras. Energi pedang dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Itu secara tak terduga memotong lubang besar dengan energi pedang itu. Jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen hanya melihat energi pedang yang begitu menakutkan di tempat Yue Xifeng dalam hidupnya. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria mengenakan mantel panjang biru, memegang pedang panjang, dan wajah yang dingin dan sombong, menatapnya dengan dingin. Ada pola melingkar di dada orang ini. Di antara runeta berujung, ada dua karakter yang dibordir di kiri dan kanan. Mereka adalah generasi pertama Jiuli Xianwen. Long Chen mengenali kata, Ling Tian. Murid Ling Tian Suot God, Luo Zixu datang untuk belajar. Pria itu memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Hanya ada satu Dewa Pedang, kapan Dewa Pedang Ling Tian muncul? Apakah ini yang memproklamirkan diri? Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen telah mempelajari sejarah dan mengetahui bahwa sejak era kekacauan, hanya ada satu Dewa Pedang di sembilan langit dan sepuluh negeri, dan Dewa Pedang adalah Dewa Pedang. Dia adalah Dewa Pedang dan tidak memiliki nama sama sekali. Dia adalah kepercayaan tertinggi para pembudidaya pedang. Semua praktisi pedang di dunia adalah muridnya dan akan menerima restunya. Long Chen pernah berdiskusi dengan Yue Zifeng bahwa Yue Zifeng sangat percaya akan keberadaan Dewa Pedang, dan Yue Zifeng telah merasakan keberadaannya lebih dari sekali. Sekarang, ada Dewa Pedang lain, dan dia juga disebut Dewa Pedang Ling Tian, jadi ini sama sekali berbeda dari catatan sejarah. Namun, ketika Long Chen membuka mulutnya, wajah pria itu berubah, dan niat membunuh terungkap di matanya. Wajahnya suram dan asli. Idiot bodoh, Dewa Pedang yang kamu bicarakan sudah mati, dan sekarang satu-satunya Dewa Pedang di sembilan langit dan sepuluh bumi adalah Tuanku, Dewa Pedang Ling Tian. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, orang mati, lakukan triknya. Petik 2. Berdengung Dengan jentikan pedang panjang Luo Ziksu, pedang panjang itu berdengung, langit dan bumi bergetar, dan hukum surga terbelah oleh energi pedang yang tak ada habisnya. Pedang menusuk lurus, dan pelangi kecil terbang lurus ke arah wajah Long Chen. Sebelum energi pedang tiba, niat membunuh yang ganas telah membuat Long Chen merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, dan kulitnya terasa sakit seperti tusukan jarum. Ini adalah pertama kalinya saya menemukan keberadaan yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah pedang ini tidak bisa dihindari. Setelah dihindari, itu akan menjadi pasif, dan kombo lawan akan mengalir seperti sungai Yang Se. Long Chen akan langsung menjadi pasif sampai dia dikalahkan. Ledakan Long Chen meninju, cahaya bintang di atas tinjunya terang, ada ledakan, energi pedang ditiup, dan kekuatan bintang Long Chen terbelah, dan sebuah lubang dipotong ditinju lagi. Sebelumnya, Long Chen memenggal kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan tubuh pertempuran bintang delapan, tidak ada senjata yang bisa melukainya sama sekali, tetapi energi pedang orang ini dapat menembus pertahanan kekuatan bintang. Penggarap pedang, sejak zaman kuno, selalu dikenal sebagai biksu dengan serangan terbanyak dan kekuatan paling mematikan, dan tidak ada yang pernah mempertanyakannya. Karena ilmu pedang mereka lebih unggul dari hukum 10 ribu cara, mereka mengklaim telah berkultivasi secara ekstrim dan dapat melanggar semua hukum di dunia. Berdengung Long Chen berjuang keras dan menderita kerugian, tetapi Long Chen tidak peduli. Dia menginjak kekosongan dan mengambil delapan langkah berturut-turut. Setiap langkah yang dia ambil berada di arah yang sangat aneh, untuk melarikan diri. Namun, ketika langkah ke delapan diambil, anehnya Long Chen muncul di depan Luo Zixu. Pada saat itu, wajah Luo Zixu berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Serangan Jian Siu dikenal sebagai yang pertama, tetapi pertahanan mereka dikenal sebagai yang terakhir. Jika seseorang mendekat, itu akan berakibat fatal. Ukulan biasa bisa membunuhnya. Ledakan Namun, saat dia mundur dan berencana untuk menjauhkan diri dari Long Chen, Long Chen meninju. Ukulan ini tidak ditujukan pada Luo Zixu, tetapi pada kehampaan. Distorsi daerah. Luo Zixu, yang mundur dengan cepat, tiba-tiba merasa bahwa ruang menjadi kental, seolah-olah berada di dalam air, dan gerakannya menjadi canggum dan lambat. Hal yang paling menakutkan adalah dia jelas mundur, tetapi tubuhnya bergegas menuju Long Chen. Lima bintang memecah langit. Long Chen berhenti minum, dan lima bintang bergegas menuju Luo Zixu. Boom-boom-boom. Teriak Luo Zixu dengan marah, menginjak kekosongan, tubuhnya masih mundur dengan cepat, pedang panjangnya seperti kilat, dia menebas dengan gila-gilaan, lima bintang dipotong olehnya, berubah menjadi sepuluh kelopak, dan terbang keluar. Harus dikatakan bahwa pembudidaya pedang itu menakutkan. Energi pedangnya menembus bintang-bintang, tetapi tidak meledakkan kekuatan di bintang-bintang. Pukul, bukan satu inci pun kekuatan. Namun, Luo Zixu mematahkan tali bintang lima Long Chen, tetapi sebelum dia bisa bahagia, dia terkejut menemukan bahwa sudah ada enam bintang yang mengelilinginya. Dewa Anugerah Bintang Enam. Long Chen berhenti minum, dan enam bintang menyala pada saat yang sama, menutup ruang di sekitar Luo Zixu secara instan. Anda. Wajah Luo Zixu berubah drastis, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Long Chen sedang merencanakan, dan semua trik sebelumnya hanya untuk membawanya ke perangkap ini selangkah demi selangkah. Dewa yang diunggulkan bintang enam adalah versi yang ditingkatkan dari iblis tahanan bintang empat. Ini memiliki penyembunyian yang lebih kuat dan kekuatan pemblokiran yang lebih kuat. Setelah diaktifkan, hampir tidak mungkin untuk dipecahkan. Ketika Long Chen berada di arena uji coba bintang sembilan, dia terpelintir oleh gerakan ini. Dengan tubuh fisiknya, dia hampir terpelintir dan meledak. Long Chen tidak percaya bahwa seorang pendekar pedang dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Berdengung. Metode segel tangan Long Chen berubah gelombang enam bintang dibagi menjadi atas dan bawah, tiga rotasi maju dan tiga rotasi mundur. Jelas, di bawah pendewaan bintang enam, tubuhnya yang lemah tidak dapat menopangnya sama sekali. C. Tepat ketika Luo Zixu akan dihancurkan sampai mati, punggung Long Chen tiba-tiba sakit. Long Chen kaget dan marah, dan menendang di belakangnya dengan kasar. Namun, karena tindakan ini, anugerah dewa bintang enamnya runtuh, dan Luo Zixu terbang keluar. Ledakan. Long Chen menendang kekosongan, tetapi tidak menendang penyerang. Namun, Long Chen melihat seorang wanita memegang pedang panjang berbilah tipis, menatapnya dengan wajah muram. Klan Pemburu. Ketika dia melihat pedang panjang di tangan wanita itu, gigi Long Chen akan hancur. Selamat menikmati. Pemikin something maya nampak. �